Sini, Pus. Sini. Sini, Pus. Pus. Pus, 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 Pus. Apa? Kamu ngapain? Kucing nakal ini harus disemunyiin. Aku kayak mata-mata. Papa nggak akan ngejinin kucing ini di rumah. Nggak boleh ketahuan. Oh, buku yang bagus. Nggak usah peduliin aku. Aku cuma kekenyangan. Ya ampun. Ada kucingnya. Justin? Kucing nggak boleh masuk. Papa alergi. Aku tahu, Pak. Hampir aja ketahuan. Aku merasa kotor banget. Apa ini debu? Ini bakal membantu. Harus pakai seru tangan ini. Ayo kita coba. Ini yang aku suka. Atlet handal butuh pijat. Iyuh. Itu bisa aku bikin sweater. Gulung. Tambahin dua bentuk ini. Jadilah headset terbaik. Mau. Aku jadi kucing paling keren. Serunya. Tapi aku harus sembunyiin kamu. Hmm. Hah? Kayaknya ini tempat terbaik. Aha. Sebentar. Waktunya ngebor. Aku si tukang bangunan andal. Hehehe. Hehehe. You spin my hand. Aku agak pusing. Dan selesai. Harus di-shat biar kelihatan cantik. Oh. Luar biasa. Kadang aku punya ide-ide kerajaan yang keren. Tebak apa yang sedangku buat. Boom. Ini golden pastinya. Hah. Pemandangan yang indah. Oh. Ini lebih baik lagi. Apa ini cukup? Oh. Tusuk gigi ini gak berguna. Maaf, Pak. Aku butuh sikat gigi, Pak. Oh. Mana sikat gigiku? Hehehe. 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 Sekarang taruh di sini. Lalu tekan Ctrl C. Ctrl V. Wih. Gajaban editing. Hehehe. Wow. Keren, ya? Hehehe. Hehehe. Wih. 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 Jangan bilang. Justin. 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 Bapak-bapak. Oh. 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 Hati-hati, nak. Iya, Pak. Waktunya beraksi. Barang-barang papa jadi punya aku sekarang. Hehehe. Lihat, ah, isinya. Hmm. Enggak. Enggak. Oh. Oh, sayap. Enggak. Hah? Apa jadi perigigi? Hehehe. Oke. Lihat nih. Waktunya melukis, Tuan. Hoho. Ingat, anak-anak. Gak ada kesalahan dalam melukis. Hanya insiden kecil. Ah. Relax banget. Lihat warna-warna secara ini. Wow. Aku bangga sama diriku. Kasih ini juga. Kucingku layak dapetin ini. Aku beri judul Kastil Kucing. Kastil ini sungguh megah. Si Pusku pasti bakal suka banget. Wuhu. Mau. Maaf, Justin. Tadi ada urusan penting. Kekurangan menjadi pemilik hewan peliharaan. Ini bakal bikin seger. Oh. Hah? Itu antara hantu atau? Hmm. Aha. Jangan mau cari persekutianku, Tuan. Oh. Hihihi. Puskis. Ini baru peringatan, ya. Au. Oh. Aku harus lakuin sesuatu. Hmm. Mood jahatku kembali. Ambil pipa. Nah. Nah. Hihihi. Dah. Ini waktunya bersini dan bikin kerajinan. Kasih lembis piannya. Kayak gini. Sekarang tempelin. Ha. Ha. Tekan dengan kuat. Kita akan kasih sinakal itu mainan. Daripada wajahku. Terus putar melingkar. Wih. Mau. Ya ampun. Dia benar-benar menguji kesabaranku. Mau. Sempurna. Hmm. Ini baru yang namanya seni. Hehehe. Ini untukmu, Tuan. Jangan menetap aku begitu. Hehehe. Olay. Apa dia ngomong sesuatu? Aku masih bosen banget. Miaw. Garuk aku. Garuk aku. Kaktus bisa ngomong. Miaw. Gak tertarik. Hmm. Grizzly. Tunjukin kemampuanmu. Hah? Wah. Mungkin harusnya gak aku ambil dari toilet. Oh, sesuai menyenangkan. Oh. Justin. Oh, aku stress banget. Butuh permain nih. Hei. Aku punya ide. Yes. Aku cuma butuh mangkuk dan air. Wangi. Ya ampun. Musi panas sudah tiba. Nah. Dan sekarang. Batu aja itu. Masuklah. Wih. Aku suka pemandangan ini. Kita membuat ekosistem baru. Hujan batu. Aku baru nemuin Nemo dan Dori. Selamat datang di rumah barumu. Semoga kalian suka. Lihat ini Grizzler. Miaw. Kamu mau makan siang. Bagus. Sini sayang. Jangan takut. Dia jelas suka. Justin. Hai, Pak. Aku lagi mansing. Oh. Gua jatuh gak jauh dari pohonnya. Oh. Udah aman. Kamu mau aku mencakar si pria tua itu? Udah ini nyaman ternyata. Oh. Nanti aku buatin sesuatu. Pria malang. Yap. Ini udah cukup. Waktunya memotong. Potong terus. Selamat datang di kelas geometri. Letakkan segitiga di atas lingkaran. Sekarang waktunya menjahit. Mama pasti bangga sama kemampuan menjahitku deh. Naik dan turun. Naik dan... Naik dan... Naik dan... Kerja keras membuahkan hasil. Lihat nih. Tempun dan nyaman banget. Ini buatmu, kawan kecil. Miaw. Aku bisa melihat seluruh peluang dari sini. Aku keren. Cuma ini yang tersisa. Ini buat papa aja. Ini kasur paling nyaman. Gaus, go. Miaw. Aku mau jalan-jalan dulu. Pesanan diterima. Oh? Siapa itu? Kiriman toko kucing. Toko kucing? Apa? Justin? Mungkin buat kucing ini, Pak. Kami gak butuh itu. Enggak, enggak, enggak. Tapi ini pesanan Anda. Apa-apaan. Belanja mainan. Tunggu. Hampir aja. Oke, coba aku lihat. Ini dia. Kucoba dulu. Wih, air bersih untuk kucing. Ya ampun. Benda apa itu? Kamu harus minum kayak gini. Lihat. Miaw. Biar aku cek dulu. Gimana caranya? Mungkin pakai kaki? Oh, dia suka. Tunggu aja sampai dia lihat ini. Hah, harganya cuma seribu dolar. Sebenarnya yang bayar papa. Ini makan siangmu, teman. Wih, gadget yang keren. Justin, pisanya udah datang. Ini camilanku. Oh, tuna favoritku. Terserah kamu. Iyuh. Iyuh. Oh, brisly. Lihat nih. Harus lakukan sesuatu. Lebih dari cukup. Satu sudah. Masih tersisa banyak. Ya ampun. Makanan kucingnya berguna juga. Dekorasi ini bakal bikin kamu tajub. Tapi jangan sampai menginjak balonnya. Aku punya ide bagus. Oh, brisly. Tidak. Loh, aku ayahmu. Aku punya ide buat dekorasi yang lebih bagus. Boom. Pow. Meow. Grisly. Tada. Selamat datang di surga kucing. Wow, kamu bakal bikin hatiku meleleh. Ini kelihatan mewah banget. Meow. Gimana menurut kalian? Meow. Kali ini Justin benar-benar luar biasa. Nyip. Oh, aku seneng banget, Grisly. Ini sangat berarti buatku. Meow. Mulai sekarang kamu teman sejatiku. Aku bakal melindungi kamu dari rakun liar di jalanan. Kamu pahlawanku. Meow. Jangan khawatir. Kamu pantas dapetin itu. Hah. Waktunya kamu dipijit. Ya. Kamu bikin aku jadi lulu. Jangan berhenti ya. Meow. Dari kucing jalanan jadi hewan peliharaan. Meow. Sekarang giliranmu. Ah. Kali ini aja ya. Dan jangan keterusan. Meow. Relax banget. Grisly. Kamu di mana? Grisly. Kawat. Tunggu sebentar. Apa? Kamu mencari ini? Maaf. Gak apa-apa. Papa punya pil alergi. Dan dia kucing yang baik. Kalau gitu aku boleh bawa keluarga aku. Ada tempat buat 20 kucing lagi. Apa? Ada yang lezat? Ini makanan terenak dalam hidupku. Hei, itu makananku. Hah? Aduh. Bukan, itu makananku. Aduh. Sini kutunjukin cara nyuri makanan dari hewan terlantar. Apa? Rasa ini suka gak? Kamu maunya apa? Hah? Menurut kamu? Rumah. Aku bisa buat. Bahkan kotak favorit jadi milikmu. Rasanya akan lebih nyaman begini. Pertama, bagian ini harus dilem dulu. Akan jadi seperti hutan. Jadinya terasa benar-benar di rumah. Cakep. Aku emang jenius. Dan ini jadi gubuk kecilmu. Hmm. Cukup bagus. Tambahin jerami agar kamu hangat. Dan ini kinjek favoritmu. Jangan lupa makanan dan airnya juga dong. Hah? Katanya kamu suka banget jerami ya? Lihat deh. Hah? Aku di mana? Serem. Pengen ngumpet deh. Tapi, ini kelihatan lumayan. Tercium ada yang lezat di sini. Uh. Am, nyam, nyam. Hei. Aku mulai suka tempat ini. Apa sih manusia raksasa serem yang buatin? Yahoo. Kicirnya seru banget. Budi dibalas Budi. Hah? Kamu ke mana, Mungil? Oh? Di mana dia? Hah? Tolong. Tolong aku. Apa? Kok kamu bisa ada di sini? Ya ampun, si culun. Jangan kamu dari rumahmu lagi ya. Oh? Aku tersiksa. Kapan terakhir kamu punya cicilan kamu sih? Datang yang datang emang lucu banget. Hmm. Apa lagi yang bisa dibuat ya? Coba lihat ada apa di sini. Uh. Kayaknya aku tahu buat apa. Hah? Eh. Mencengnya keren. Tapi, rada kosong. Ya nggak? Ah. Perlu dihias nih. Jadi, diapainya enaknya? Aha. Aku tahu. Ternyata berteman dengan nelayan ada gunanya juga. Akhirnya kadonya bisa kupakai. Kita akan buat kolam mini cantik di sini. Aduh, isi dengan air. Selamat datang di rumah baru, ikan mungil. Huh. Apa yang terjadi? Ini rumah baru kita. Lama tak jumpa, sobat. Sekarang minggir dong. Wah. Akhirnya berenang dengan tenang. Si dungu itu dorong aku sampai ke sini. Eh. Kolam barunya lumayan juga. Lihat mereka. Wow. Bagian sekali. Ya. Lihat ini. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Mantap. Wow. Ini yang aku butuhkan. Pakai balok ini buat bikin rumah sekelinci. Jangan meniru ini ya. Aku udah profesional. Eh, dikit aja. Lalu mengecat. Biru muda warna favoritku. Kita lihat. Aku tahu yang kurang. Pasang kawat jaring di sekelilingnya. Duh. Pintu munggirnya lucu. Pas ukuran kelinci. Ya kan? Harusnya sih dia diukur dulu sebelum bikin rumah. Semoga aja cukup. Dan sentuhan terakhir. Walah. Eh, bercanda. Masih perlu mendekor interiornya. Ya kan? Akan kubuatkan kandang kecil untuknya. Makasih, Bang Palu. Sekarang menuju bagian favoritku. Memberi warna. Wow. Ini seru banget. Oke. Kandangnya biru. Jadi yang cocok warna apa ya? Hah. Tahu. Orangnya pasti keren. Warna-warna ini selalu cantik sama-sama. Tambah sedikit lagi. Hah. Jadi terang dan keren. Hebat, Justin. Tapi rumah minik kita juga perlu dinding. Ya nggak? Haha. Mulai. Nunggu. Eh, kayaknya nggak perlu ini. Hai-ya. Mantap. Berhasil seperti yang kuinginkan. Akan aku mainkan sedikit sulap. Dulu aku pernah belajar di sekolah sulap. Jadi semoga aja berhasil. Tada. Trick favoritku. Sip. Dan taruh di sini. Tinggal menyatukan semua bagian. Kelincah suka jerami juga. It's raining food. Hallelujah. Andai aja bergera bisa jatuh dari langit kayak gitu. Tambah detailnya. Air. Dan sedikit makanan. Hah? Dan tentunya atap. Si kelinci harus terlindungi dari hujan. Dan ini dia. Kita bikin jadi empuk dan lucu. Seperti kelinciku. Sekarang tak perlu khawatir akan coca buruk. Walau kamu udah tinggal di rumahku. Gitu deh. Ayo. Gimana? Suka nggak? Wow, bro. Bener kamu sendirian bikin ini? Aku tadi amat sangat meremehkanmu. Wow, makanannya cukup untuk anak cucuku. Dan ada banyak sekali. Wah, kasihan, Nevi. Sakit ya? Sini aku rawat kamu. Pertama, ukur suhu badan dulu. Lihat deh, kamu sakit. Aku buatkan rumah untukmu. Aku kasih tau ya, guys. Ini semua karena coca buruk. Tapi akan aku bantu. Nah, ini. Oh. Aku tau. Kita perlu ini. Jangan khawatir, Sobat Mungil. Seluruh rumah akan penuh dengan rumah kalian. Aha, fondasinya jadi. Lanjut tambah jendela. Sip. Dindingnya jadi. Tinggal dicet deh. Kamu mau pilih warnanya? Hmm, sebentar. Mikir dulu. Harus dipilih dengan hati-hati. Jadi, warna standar aja deh. Putih. Bagus. Menghirup toksin. Ah, ini gak bagus untuk kesehatan. Dan ini dia. Kita mulai aja. Bro, ternyata ini bukan pilihan buruk. Karena bisa pilih warna apa aja untuk atapnya. Hmm, yang mana yang harus aku? Hah? Maksudmu apa tangan kanan? Warna merah aja. Oke. Atap merah. Wah, gemes banget sih. Rumahnya udah terlihat cantik. Nah, kita kasih ke sore empuk. Ah, sempurna. Tempel papan nama kamu juga. Siap melihat hasilnya? Hah, ini. Apa? Kamu udah selesai. Siniin camilannya. Mantap. Dia suka. Hah? Asyuk. Aduh. Hah, siapa tuh yang bersin? Ayo sini ukur dulu suhu kamu. Ah, cimeng imut-imut. Kamu anak bu favoritku. Stop lup-pluk aku. Mending kabur aja deh. Dia sayang banget sama aku. Aku harus bawa sesuatu untuk simpus. Kita mulai aja buat kondok kucing keren. Aku gak pernah bikinnya kayak gini. Ya, semoga aja hasilnya gak jelek. Aku akan kasih semacam batal di paling atas. Lalu hias dengan emas. Impus harus tidur bagi ratu. Tolong, tolong. Tolong aku. Tunggu. Impus. Akhirnya. Oh, ternyata kamu. Aku buatin kamar ratu untukmu. Dan ada tangganya biar kamu mudah naiknya. Beres. Gimana menurutmu, Impus? Benda apa ini? Jadi itu alasan ngebangunin aku. Terserah, aku tidur lagi. Dia manis banget. Dia pergi kemana? Impus. Tempat ini lebih enak. Aku suka banget kotak ini. Tinggal di sini aja selamanya. Aku sayang kamu, Impus. Jangan pegang pegang, deh. Hauus ya. Kamu yang minta ini. Aku bilang apa? Kenapa begini? Kamu jahat banget, Impus. Aku harus buat sesuatu untuk Impus. Siapa tahu dia jadi baik sama aku. Baiklah, kita mulai dengan ini. Hei, coba lihat apa keren ini. Mantap. Ini yang aku butuhkan. Lihat, aku punya trik lain dari sekolah sulap. Hah, keren kan? Mantul. Tiang Garuk udah jadi. Dengan ini, dia nggak akan nyakkan aku lagi. Coba lihat hasilnya. Hah, keren. Apa ini? Penemuan bodohmu yang baru. Hmm, lumayan. Kadang kamu nggak mengecewakan manusia. Aku akan Garuk Furnitur sebagai balasannya. Tunggu. Dia bikin kotor lantai. Gimana cara bersihin ini? Hah? Ada yang salah, Justin. Kakinya kotor banget. Ayo, dibersihin dulu. Hah? Apa-apaan ini? Hah? Alat misterius ini bikin gelip. Nah, kakimu ngilmu akan bersih sempurna. Yeay. Makasih, Justin. Lap dulu dengan handuk. Lihat nih kakimu takku. Oh, Evie. Kamu udah bersih. Tanah pintar. Aku sayang kamu. Aku juga. Yuk, main bola. Main, 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 main. Tangkap. Yeay. Justin. Maaf, Ma. Hampir selesai. Aku nggak suka desain rumahku sendiri. Kita renovasi aja. Chat dindingnya dengan warna biru muda. Warna favoritku. Ah, siap. Mulai. Yeay. Hasilnya luar biasa. Apa? Hei. Dindingnya terlalu polos. Sini aku bantu dengan kakiku. Oh, bener juga, Evie. Kamu ngapain? Pinjam kaki kamu, ya? Hei. Tadi maksudku nggak gitu. Tampelnya ke dinding. Dan selesai. Indah, kan? Aku punya ide. Rumahku jadi kebun binatang kecil. Jadi harus ada matnya. Wow, aku tak percaya punya banyak binatang. Bubuk mungil, gelinci, hamster, kucing, dan juga kolam. Hmm, bisa dapet untung nggak ya? Hei. Boleh liat nih? Tidak mau bayar. Hah? Ada apa ini? Oh, liat dia deh. Gemes banget sih. Halo, halo, cewek. Gak mau suka aku? Bayarannya pake jerami, ya? Tolong jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Gak cuman. Mereka pilih pegang. Nah, begitu dong. Mengaku kecantikanku. Nenek moyangku dari Mesir pasti bang. Gak padaku. Hai, bro. Kamu lihat ini nggak? Gak cuman. Cepat, ayo ngumpet. Kasih makan, Nio. Ayo makan, mungil. Oh, gak sudi. Gak mau makan itu. Tunggu. Kamu ngapain lagi, bro? Kembalikan aku. Tiga, dua, satu, mulai. Hei, gak perlu teriak gitu dong. Aku udah jalan nih. Ayo cepat. Ayo cepat. Guys, maafin ya. Ini bukan hari ku. Besok kita coba lagi ya. Ayo. Ayo, aku kembali aja nih. Ayo, cepat. Stop teriak, bro. Ayo, ayo, ayo. Hampir finish. Kita pake naki bumi aja. Hebat. Aku sekarang gaya. Hah, siapa itu? Biasanya gak ada tamu. Hai, paket makanan kucing. Kami gak punya kucing. Itu untukku. Mungkin untuk kucing ini. Maaf, kami gak butuh makanan kucing. Tapi, tapi, tapi kan sudah dipesan. Keis, makanan kucing. Yang bener aja. Semoga dia belum pergi. Tunggu, tunggu. Sekarang bikin garukan. Tiang di atas dasar kayu. Berat. Tapi, yang penting ku ini suka. Aku mau buat mainan paling oke. Lingkarin tiang dengan tali. Pastikan kencang. Dicat. Dan pasang bel di atasnya. Nah, kayak gini. Jadi. Mainan terlucu dan tergemes. Queenie pasti suka deh. Sorry, pak. Gokunya menarik banget. Aku buat tempat tidur untukmu, Queenie. Stopping ini pas dan lentur juga. Kita potong dikit aja. Pasti bisa untuk Queenie. Empat bagian. Terus taruh bantalnya. Ikat stockingnya. Jadi deh tempat tidur gantung. Siap dipasang. Gantung. Teman baru untuk Queenie. Wah, nyamannya. Bau apaan nih? Bau banget. Harus masuk kulkas. Untung aku punya ini. Kulkas mini. Tadinya untuk pesta. Buat soda macamilan. Lampunya keren. Tapi makanan lebih butuh ini. Jadi kamu masuk sini. Dan tanaman juga. Jadi kayak dapur. Oh, aku jago banget deh. Oh, Queenie. Ayo, manjain aku. Aku buatin kamu TV. Oh, aku punya ide bagus. Nih, aku bikinin TV. Dengan kardus. Kardus yang pink-pink. Aku bikin pinggainya untuk iPad. Yang pasti harus pake stiker. Lihat. Gabungin. Dan jadi. Nanti kita bisa nobar di sini. Ini bisa jadi ruang tamu. Terus ini. Yeay. Mainan bulu barumu. Pas untuk ruang TV. Stiker terakhir. Wah. Sofanya bagus deh. Sekarang kita lihat cara pasir kucing bekerja. Jadi cairannya berubah padat. Terus pake sekop plastik. Enggak. Dengan alat khusus ini. Buang cairannya. Goyang-goyang. Terus masukin ke kantong sampah. Yang paling nyebelin. Bawa keluar dan buang. Aku sayang kamu, Queenie. Untung ada orang yang buat gadget ini. Beres. Ini untuk apaan ya? Aku tau. Kolom empuk untuknya. Di sini pas banget. Eh. Ayo isi dengan bola berbulu warna-warni. Sip. Gemes banget. Mainan lagi untukmu. Apokat bola ini bisa ngilangin stres. Aku siapin di ruang bermain. Dan tentu aja. Jangan lupa foto cakep. Di sini. Di atas ambalan, Shay. Terus bola disco untuk pesta larut malam kita. Queenie. Queenie. Waktunya untuk pesta. Tur ruangan bola disco. Yay. Air manjur untuk minum. Tempat tidur yang nyaman dan empuk. Dapur dengan tanaman. Ruang TV kucing terkeren. Ruang bermain ultramodern yang penuh warna. Wow. Dan ada lagi. Bola penggaruk yang kubeli online. Ada dasar kayunya lagi. Mainan garukan untuk kucing terbaik. Ada juga mainan tekno ini untukmu. Nyalain. Dan main. Oh. Kalau kita taruh di bawah, masih gerak kan? Kamu bisa seru-seruan berjump-jump. Oh. Ini untuk apa? Kok gak nyala? Aku datang lari dengan kau. Au. Apa? Oh. Hai. Oh. Mainan robot. Waktunya main. Ha, ha, ha. Oh, oh. Aku mulai pusing. Cukup. Mainan terakhir. Berarti gak canggih sih. Wow. Bisa melar banget. Wow. Bisa dibentuk semaunya. Lingkaran bentuk yang pas. Dan sekarang bola kecil itu bisa menggelinding. Dan bisa melar. Seru banget. Untuk kucing, bukan anak-anak. Oh, kamu tidur. Kamu udah jadi. Oh, ini untuk kamu. Kastilnya untukmu. Wow, Bud. Kamu pintar banget. Tempat tidur gantung. Wah, keren. Oh, jadi mau nangis. Hello Kitty aja gak punya terowongan ini. Uhuh. Apa yang ungu mengkilat ini? Aku cuma mau mukulin seharian. Pola di dalam kartan. Genius. Oh, kemana dia? Ya ampun. Gak tahu harus mulai dari mana. Mangguk berbuluku sendiri. Kamu beneran mikirin segalanya. Sekarang lihat ruangan lain. Uhuh. Aku suka banget mainan di ruang TV-nya. Terus kalau aku haus, ada air mancur. Serius deh, Grace. Ruang TV-nya keren. Apa? Makanan kucing segar. Wow, serasa di surga. Ikannya aneh. Tapi gak ada yang sempurna. Uhuh. Apa ini? Kamu hidup. Oke. Ayo coba terowongannya. Gak ada privacy di sini. Di sini nyaman banget. Oh, dia suka banget. Grace, apa ini? Aku yang buat. Coba lihat. Jangan teriak ya. Luar biasa. Gubuk-gubuk. Ada apa di dalam? Gak, 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 gak. Hah? Apa? Apa? Kasih privacy dong. Ya ampun. Dia lucu banget. Yang benar. Papa bakal butuh obat. Yay.